Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini cuaca ekstrim untuk Minggu 24 April 2022. Dilansir dari web.meteo.bmkg.co.id terpantau wibit siklontropi 98S dan 99S di Samudera Hindia Baradaya Banten dan Laut Banda yang membentuk daerah konvergensi. Yang memanjang dari Selat Malaka hingga Sumatera Barat, dari Pesisir Barat Sumatera Barat hingga Bengkulu, di Samudera Hindia Selatan Bengkulu, dan dari Laut Banda hingga Sulawesi Tenggara. Sistem 98S menginduksi peningkatan kecepatan angin atau low level jet hingga lebih dari 25 knot yang terpantau memanjang di Samudera Hindia Selatan Jawa Barat hingga Bengkulu. Terpantau pula, pusat tekanan rendah terpantau di Teluk Karpentaria membentuk daerah konvergensi memanjang di Australia bagian utara, dan sirkulasi siklonik di Laut Maluku yang membentuk daerah konvergensi yang memanjang di Laut Filipina dan di Filipina. Daerah konvergensi juga terpantau memanjang dari Samudera Hindia Barat Aceh hingga Sumatera Utara, Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Kalimantan Barat hingga Kalimantan Timur, di Sulawesi bagian tengah, dan di Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan, kecepatan angin, dan ketinggian gelombang laut di sekitar wilayah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau low level jet tersebut. Berikut beberapa wilayah yang diperkirakan berpotensi hujan dan hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir hingga angin kencang pada Minggu 24 April 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!